Intro Om Swastiastu Kali ini kita akan membuat lawar nangke Bagaimana proses dan tahapnya? Ayo kita ikuti Yang pertama kita campurkan darah ayam Disini saya menggunakan darah ayam Kita campurkan ke parutan kelapa Ini fungsinya untuk menarik warna lawarnya nanti Nah untuk bumbu lawarnya Yang pertama kita masukkan kaldu bubuk Selanjutnya kita masukkan terasi yang sudah digoreng Masukkan secukupnya saja Selanjutnya kita masukkan penyedap rasa Atau yang sering dikenal micin Itu secukupnya juga Kita tambahkan lagi kaldu bubuk Mungkin tadi agak kurang kaldunya Kita tambahkan lagi Selanjutnya kita masukkan garam Masukkan garam secukupnya Apabila kurang nanti kita bisa tambahkan Kita campurkan secukupnya dulu Selanjutnya kita masukkan cabai yang sudah digoreng Itu sesuai selera yang suka pedas Bisa ditambahkan lagi Selanjutnya bawang putih goreng Selanjutnya kita tambahkan bawang merah goreng juga Ini tidak ada takaran ya Kita masukkan secukupnya dulu Selanjutnya kita masukkan buah jeruk lemong Untuk menarik rasa Selanjutnya ini basa colok Ini opsional bisa diisi bisa enggak Itu basa colok itu basa genep Atau bumbu genep yang sudah digoreng Kita campurkan semua Dengan cara maduk-maduknya Biar tercampur merata Oh iya ini kelapanya Kita menggunakan Kelapa yang sudah dipanggang sebelumnya Dengan Tanda-tanda Kulit kelapa itu Agak sedikit kosong Nah setelah itu baru kita Baru diparut Kelapanya Baru dicampurkan Kemudian kita masukkan daun Jeruk lemong tadi Selanjutnya kita masukkan Kulit ayam dan daging ayam Sudah di jincang Nah ini saya menggunakan daging ayam Tapi opsional Bisa juga menggunakan Kulit sapi Kulit kambing Kulit babi dan lain sebagainya Disini saya menggunakan kulit ayam Dan daging ayam Sudah di jincang Sebelumnya sudah direbus juga Dagingnya Kemudian Di jincang Kita aduk merata lagi Kita tambahkan sedikit tadi Kelapa yang dicampur dengan darah ayam Untuk menarik warnanya Nah ini sudah Sudah tercampur merata Selanjutnya Kita masukkan Menu utamanya kita Yaitu Buah nangka yang sudah dicincang Buah nangka yang kita gunakan Yaitu buah nangka muda Yang sudah direbus Setelah direbus Kemudian dicincang Dan kemudian kita Aduk merata di lawarnya Kalau merasa lawarnya belum Warnanya merah Kita bisa campurkan lagi Parutan kelapa yang dicampur Darah ayam tadi Ini opsional Bagi yang suka lawar merah Itu bisa dicampurkan darah ayam Lebih banyak Bagi yang tidak suka lawar merah Bisa skip Jangan diisi darah Kita icipin dulu Lawarnya Misalnya kalau kurang Bumbu Kita bisa tambahkan lagi Kaldu bubuk Garam Penyedap Dan lain sebagainya Oke lawar kita sudah jadi Semoga video ini bermanfaat Bagi generasi muda Yang pengen mencoba Membuat lawar Nangka di rumah Sekian video dari saya Om Santi 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 Om Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba